Itu mengajarkan, membiasakan anak-anak kita juga dengan kesederhanaan Jadi sebagaimana kita pengen kita ini bisa hidup sederhana Hingga kita hidupnya bahagia, tidak banyak tuntutan Tidak sampai mengambil hal haram Kita pun rindu nanti anak kita juga harus begitu Jangan sampai kitanya sederhana, sudah bisa kona'ah Kita tidak mengajarkan Nanti waktunya mereka berumah tangga, menikah Jangan sampai mereka ternyata menjadi orang-orang yang tomah Jauh dari kata kona'ah Nah maka dari sedini mungkin, dari usia mereka dari usia sedini mungkin Biasakan ajarkan mereka dengan kesederhanaan, dengan rasa kona'ah Jadi misalnya namanya anak ya Anak kan tidak bisa kita salahkan sepenuhnya Ketika dia minta mainan misalnya Ketika dia nanti minta dibelikan sesuatu sebagaimana teman-temannya Nah ini bagaimana sikap kita sebagai orang tua untuk bisa Ya kita kalau tidak dituruti nanti dia ngamuk kan gitu Kemudian kalau kita turuti kita pun memaksakan diri Dan juga nanti efeknya adalah dia tidak bisa punya rasa kona'ah Maka sebagai orang tua itu kita harus bisa melihat Membaca situasi sedini mungkin Jadi misalnya kalau kita lihat bagaimana pergaul anak-anak kita Kalau sudah dia ngumpulnya kok dengan anak-anak yang sebayanya adalah orang-orang kaya Misalnya mohon maaf orang-orang yang memang Biasa hidup dengan kemewahan Mainan-mainan mahal Hati-hati Maka maksudnya kalau kita ingin menaruh dia untuk main di sana ya Kita pesan Apa namanya Jangan nanti Kalau misalnya Apa namanya Boleh pinjem mainan dia Boleh pinjem silakan Atau nanti dibawakan mainan dulu lah Dibawakan mainan aja Jadi dibawakan mainan Dia misalnya punya mobil-mobil yang hebat Bawakan mainan mobil-mobil yang sederhana Nanti biar main barang di sana Ya kan Jadi kita sudah Kalau sudah dia terlihat Jadi dikasih mainan yang serupa Karena kalau dia hanya datang ke sana kemudian langsung mainan Minjem Pulang-pulang dulu minta-minta mainan Mam Kalau tadi saya main ke rumah ini Itu mainannya bagus Mobil remote Waduh harganya Minta dong beliin Sudah pengen Maka sebelum dia minta ke sana Kita kasih aja mainan Yang menarik tapi Yang menarik yang sekiranya dia sudah Bisa untuk asik dengan mainan Anak kecil itu gak bisa banding-bandingkan Masih kecil Beda dengan Dengan kalau orang gede Orang gede sudah ngerti harga Sudah ngerti kualitas Itu orang gede Tapi anak kecil kan yang penting Dia happy aja Dikasih mainan Dia geser-geser Gitu Cuma belum nge-nge-nge Sudah seneng gitu Maka Kalau kita pengen Misalnya dia Mau main ke sana Main kemana Oh rumah dia tuh banyak mainannya Bawakan mainan ini Nah mainan kamu Nah mainan bola Kayak apa Kayak sederhana-sederhana aja Ya Mainan sama dia Nanti biar dia asik dengan Dengan fokus mainannya Nah ini Jadi sederhana mungkin Kita bisa membaca situasi Nah ini Perlu kita Kita fahamkan Dari usia kecil Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati